Intro Guna percepatan groundbreaking pembangunan pabrik smelter nikel pertama di tanah Papua, tepatnya di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah daerah setempat bersama salah satu perusahaan Cina yang akan berinvestasi melakukan rapat terbatas untuk mengecek kesiapan pemerintah dalam penyediaan bahan baku serta infrastruktur di kawasan ekonomi khusus Sorong. Areal yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik smelter nikel seluas 1.000 hektare dari 500 hektare ketersediaan lahan yang sudah siap di kawasan Keksorong serta sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Rencananya di kawasan Keksorong akan dibangun dua pabrik besar yakni pabrik smelter nikel serta pabrik baja. Pak Penjabat Gubernur Papua Barat Daya sudah punya komitmen dan intervensi Pemprov ini untuk bisa bercepatan, bersinergi. Jadi ini bisa KAI-KAI ini kita berharap di tahun ini bisa berjalan dengan pertemuan nanti yang dilakukan hari ini tindak lanjutnya kita berharap bahwa ada titik terang, masalah-masalah yang di mana yang mungkin ada kendala-kendala di mana itu kita harus ketemu dan harus ada intervensi. Sebelumnya investor telah melakukan peninjauan guna memastikan kawasan tersebut layak untuk investasi, yang mana direncanakan investasi akan dilakukan senilai Rp79 triliun. Investor berkomitmen akan menyiapkan seluruh persyaratan untuk melakukan investasi di Tanah Papua, khususnya di Sorong. Persiapan ground backing smelter sama Pabdi Bajak. Kalau untuk datangkan investor sendiri sebenarnya sudah dari 2 tahun lalu. Hanya mereka datang untuk memastikan ketersediaan bahan baku, kemudian infrastruktur. Dan hari ini mereka memang datang dengan tim yang lebih lengkap karena mereka sudah siap untuk berinvestasi di sini. Mereka sudah memastikan bahwa kawasan ekonomi khusus, Sorong, layak untuk mereka investasi di sini. Ini diperkirakan untuk tahap awal Rp3.000, tapi mungkin untuk tahap awal Rp500 dulu, dan kami berharap putra daerah bisa lebih banyak dilibatkan. Maka itu kami berharap dari sekarang ketika mereka mendengar bahwa akan dibangun smelter dan Pabdi Bajak masing-masing mempersiapkan diri, sehingga ketika waktunya tiba mereka juga siap untuk bersaing. Kehadiran pabrik smelter di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya, serta membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya orang asli Papua.